Kaldu buatan sendiri gimana kak buatnya? Lebih tepatnya kaldu udang, karena kalau kaldu ikan beda lagi ya ceh Selain penambah rasa, bubuk kaldu udang ini cocok banget buat anti pengorokosan tulang ya Cocok banget buat balita bahkan sampai lansi ya Ini aku beli di pantai kemarin 3 jumpu itu 10 ribu ceh Banyak juga ya kan? Ini kita bersihin dulu, cuci bersih, terus ditiriskan Langsung aja dibuang kepala dan ekornya Cara buangnya pencet ya Ini ujung ekornya ini dipencet aja, ditarik kayak gini Gampang banget segampang itu ceh Tapi kepala dan ekornya ini gak kita buang Tapi langsung aja disangrai, pake api yang kecil Sampai bener-bener garing ya Kalau dia garing nanti dia jadi crispy, rapuh gitu loh ceh Kalau udah kayak gini bisa langsung kita haluskan ya ceh Bisa pake grinder atau disini aku pake cokel Bisa juga digiling manual pake batu giling Lakukan sampe halusnya seperti ini udah cukup ya ceh Tinggal disimpan dipake sebagai kaldu bubuk atau sumber kalsium alami Ini sisanya mau dibikin ebi ceh Next, ebinya dibikin apa enaknya ceh?